Intro Salam Rahayus, Salam Sejahtera bagi sedulurku semuanya Rahayus Agung Dumadi, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah pada kita semua Amin Berjumpa lagi sedulurku dengan saya Mbak Witri Ilmu pengasihan memang biasanya digunakan untuk memikat hati orang yang disukai Sehingga orang yang ditarget itu juga akan menyukainya kembali Bahkan tergila-gila kepadanya Namun diantaranya ada juga orang-orang yang memanfaatkan ilmu pengasihan dan ilmu pelet untuk kepentingannya sendiri Seperti cenderung menyalahgunakan ilmu pengasihan Seperti bagi mereka yang ditolak cintanya dan ingin membuat orang yang menolak cintanya itu tergila-gila kembali padanya Mereka inilah yang umumnya menggunakan ilmu hitam Lalu bagaimana kita mengetahui mereka ini yang menyalahgunakan ilmu pengasihan Mari kita simak ciri-cirinya Pertama melakukan ritual aneh Sudah pasti orang yang berhubungan dengan ilmu gaib melakukan ritual-ritual yang bagi orang awam sangat aneh dan tidak pernah diketahui sebelumnya Ritual-ritual ini pasti berbau mistis dan biasanya dilakukan pada malam hari dan juga hari-hari tertentu Yang bagi mereka memiliki kekuatan mistis yang lebih daripada hari-hari biasanya Kedua memiliki pantangan tertentu Orang-orang yang memiliki ilmu pengasihan biasanya tidak bisa makan sembarangan Selain itu juga ada hal-hal lain yang tidak bisa didekati atau dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengasihan ini Bagi orang yang dekat dengan mereka akan bingung karena sebelumnya Orang ini tidak memiliki pantangan terhadap apapun Ketiga, sering mengucap mantra Apabila Anda perhatikan orang-orang yang memiliki ilmu pengasihan seringkali terlihat berkomat kamit mengucapkan mantra Mereka akan mengucapkan mantra apabila orang yang menjadi target sedang berada di hadapannya atau di sekililingnya Begitulah tiga ciri orang-orang yang menggunakan ilmu pengasihan Tentu saja tidak semua orang yang memiliki ciri-ciri tersebut menggunakan ilmu pengasihan Untuk konsultasi Anda bisa menghubungi saya di kontak berikut ini Sekian dari saya, saya Mbak Witri, Pakar Metafisika Kejauhan dan Ratu Susu Jawa Pemerintah Undur Diri Salam Rahayu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati